Halo kofren, berapa konsentrasi HCl yang dititrasi dengan BAUH 2x0,1m? Titrasi asam basah adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan kemolaran atau kadar dari suatu asam atau basah berdasarkan reaksi netralisasi. Nah, beberapa istilah dari titrasi yang harus kita ketahui adalah ada titran, yaitu larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Ini diletakkan pada buret, kemudian titrat. Larutan yang akan ditentukan konsentrasinya diletakkan pada Erlenmeyer. Titik akhir titrasi, ini adalah titik saat indikator asam basah mengalami perubahan warna. Kemudian titik ekvivalen adalah titik saat asam dan basah tepat habis bereaksi. Pertama di sini kita misalkan volume dari BAUH 2x dan HCl ini sama ya, yaitu sebesar V liter. Kemudian BAUH 2x terurai menjadi ion BA2+, dan 2OH-. Lalu HCl terurai menjadi ion H+, dan Cl-. Dari sini kita cari konsentrasi HCl. Nah, kita dapat menggunakan rumus netralisasi, yaitu valensi asam dikali konsentrasi asam dikali volume asam. Sama dengan volume basah dikali konsentrasi basah dikali valensi basah. Valensi asam atau basah ini menunjukkan jumlah ion H+, atau OH- yang terionisasi. Asam adalah HCl dan basah adalah BAUH 2x. Valensi basah BAUH 2x ini adalah 2 dan valensi asam HCl adalah 1. Didapatkan konsentrasi HCl adalah 0,2m. Tidak ada jawaban yang tepat, jadi jawabannya adalah konsentrasi HCl yang dititrasi oleh BAUH 2x adalah 0,2m. Itulah jawabannya, selesai sampai jumpa di soal berikutnya.